Orang ibu rumah tangga warga kecamatan Cita Miang membunuh penagih utang bank keliling. Korban saat itu menagih utang Rp3.500.000 ke rumahnya. Kini, PS langsung diamankan oleh Satreskrim Polres Sukabumi Kota pada Jumat malam. Setelah membunuh, pelaku menyuruh anaknya sendiri untuk membuang jasad korban ke sungai setelah ditutupi kasur untuk mengelabui warga. Kejadian ini berawal dari laporan kehilangan orang kema Polres Sukabumi Kota atas nama RS, 37 tahun, Baros, Kota Sukabumi pada Senin lalu. Pada Rabu siang, anggota Polres Sukabumi Kota mendapatkan informasi adanya seorang anak yang diduga telah membuang jasad di sungai Cipelang, Kota Sukabumi pada Rabu dini hari. Setelah ditelusuri, akhirnya polisi menemukan keberadaan anak yang diduga telah membuang jasad tersebut dan langsung melakukan pegeledahan rumah milik PS. PS diduga menghabisi nyawa RS dengan cara mencekik korban dengan menggunakan tali tas dan memukul kepala korban sebanyak dua kali dengan sebilah besi pada Senin Siang. Korban akhirnya ditemukan pada Sabtu siang sejauh 6 km dari tempat korban Ibuang. Kemudian setelah kita ambil keterangan, setelah kita ambil keterangan memang benar bahwa terduga pelaku telah melakukan. Tidakkan membunuh daripada korban inisial RS yang dimotifkan bahwa terduga pelaku dengan korban itu adalah terkait utang piutang. Pelaku PS dijerat dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia